oke kembali lagi di channelnya ruang oprek di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah atau menambahkan sebuah polymer untuk sebuah amplifier ya di sini kita akan mencoba menghidupkan sebuah power amplifier tanpa menggunakan tone control dan untuk mengatur volume-nya di sini kita akan memasang sebuah potensiometer untuk mengatur volume-nya di sini saya menggunakan potensiometer ukuran 50k ataupun 50.000 mono ya karena di sini powernya mono jadi saya gunakan potensiometer yang mono dan di sini saya sudah menyiapkan dua buah resistor yang sudah saya sambungkan ujung satunya ini adalah resistor ukuran 4700 ini untuk membagi sinyal antara audio R dan audio L dari sumber audio ya di sini kita akan menggunakan sumbernya dari HP dan di sini saya sudah menyiapkan jack 3.5 mm dari bekas headset ya yang sudah saya kasihkan kabel ya bagaimana cara merangkanya oke pertama kita sederkan si resistor 4700 yang ini kita pasangkan di bagian kaki nomor 3 dari potensiometer ini di kaki nomor 3 di sini kita pasang seperti ini oke seperti ini kemudian kita tinggal pasangkan berkabelnya kabel putih ini adalah untuk groundingnya kabel biru dan merah ini adalah sebagai audionya audio R dan audio L nah untuk audio RL nya kita pasangkan di kaki resistor yang setuju lagi ya kita pasang seperti ini kemudian untuk kabel groundingnya grounding dari jack ini disambung ke kaki nomor 1 ya di sini oke maka jadinya seperti ini oke sekarang kita siapkan dua buah kabel tambahan kabel ini untuk menyambungkan dari potensiometer menuju ke input audio di amplifier ya nah untuk kabel warna merah ini saya akan jadikan untuk positif audionya ya sedangkan kabel warna abu ini untuk negatifnya dan cara pengasangnya seperti ini kabel untuk grounding ini untuk negatif ini kita jumper dengan kabel negatif yang dari jack ini di kaki nomor 1 dari potensiometer ya jadi kita sudah lihat di sini oke seperti ini kemudian kabel warna merah ini kita sudah lihat di kaki tengah dari potensiometer oke seperti ini kemudian yang dua kabel ini tinggal kita sambungkan ke input audio di amplifier ya nah disini ada tulisan input audionya kita sudah lihat di dua sini yang putih ini untuk negatif sedangkan yang sebelahnya lagi untuk positifnya kita balik saja seperti ini oke kabel abu ini untuk negatifnya ataupun untuk groundingnya kita sudah lihat di input audio yang grounding di amplifier nya dan kabel warna merah ini dan kabel warna merah ini sebagai input audionya kita sudah di positifnya disini di positif ataupun di input audionya ya karena ini kan mono jadi tidak ada input audio RL nya ya oke jadi hasilnya seperti ini ya bisa kalian perhatikan untuk pemasangan potensiometernya ini sebagai inputnya kita masuk melalui resistor dan ini untuk outputnya yang menuju ke amplifier ya oke ini untuk knob nya kita pasangkan disini oke dan sekarang kita coba nah ini adalah kabel audionya maksudnya ini untuk kabel speaker nya dan ini speaker nya sekarang langsung saja kita coba ya kita gunakan HP untuk sumber audionya oke volume di posisi 0 ini kita tancapkan ke stop kontak listrik kemudian kita nyalakan kita apply musiknya oke sekarang kita coba naikkan volume nya selamat menikmati 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 sampai jumpa di video selamat menikmati Terima kasih telah menonton!